Hai presiden rakus jabatan orang seraka begini tidak bisa memimpin bangsa ini sehingga kita berharap presiden Jokowi Dodo wajib di wajib dipulihkan Assalamualaikum izin setiap bong wah mulutnya kamu ngomong bong kok kayak babi kamu orang mana kamu bro orang MTT omos enaknya Pak Kapolri tolong tangkap orang ini biar tak bikin gaduh di Indonesia ini kamu ngata-ngatain pak presiden kamu ke negara ini ke Indonesia ini NKRI ini sudah ngasih apa kamu telol ngatang-ngatain Pak Jokowi Pak Jokowi mimpin Indonesia nih 10 tahun tahun sudah nih dunia juga mengakui goblok tolol kamu itu bibir le kayak bibirnya babi ya kamu ini orang mana kamu hasilnya bodoh tolong Pak Kapolri tangkap orang ini biar tak banyak mulut biar merasakan hidup di penjara gitu loh salam hormat Pak Kapolri abang erol 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 boy atau siapa namanya pokoknya Bang Boy lah saya bilang ya inilah posisimu Bang tolong orasi malah dipasang musik lucu-lucu jadi capek kau ya udah gitu mulut lagi jelek kali menuduh dan menuduh joketkan aja lah kata-kata biar joss ya biar menang biar sah makin sah 02 jadi pas siang sebelum dilantik ya jadi itulah posisimu Bang Boy elor erol elor boy atau error boy nggak tahu nggak lupa saya dapat ya lupa gue ya oke aduh orang ini ya sudah keterlaluan ya kayaknya orang ini semakin menjadi jadi deh ini ya ini kalau sampai dibiarkan terus begini ini dia akan semakin merajalela orang ini meresahkan ini ya ini harus ditangkap orang ini segera diproses dia ya supaya jangan lagi mulutnya tuh yang keluar sana keluar sini menghina sana menghina sini ya mulutnya kasih berongsong dia mulutnya ke sana kemari ke sana kemari nggak tahu sendiri dia itu prestasi dan dia juga apa sih yang dilakukan di yang dia berbuat untuk negara ini hanya bisanya ngomong bacotnya doang lama-lama orang ini keterlaluan ya ini kalau dibiarkan terus jadi begini dia akan semakin merjalela ini semakin meresahkan orang ini segera tangkap seret aja orang ini ya keterlaluan banget tuh mulutnya ini ya sebenarnya saya sangat bingung kenapa masih ada rakyat yang berpikiran sempit berpikiran dangkal berpikiran picek dan berpikiran sangat bodoh seperti ini ya dia mengatakan bahwa presiden itu haus jabatan rakuh jabatan nah saya ingin saya bertanya-tanya dari sudut mana dari hal mana dari segimana kita bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi itu haus jabatan rakuh jabatan ya kalau misalkan kita mengatakan Pak Jokowi itu haus jabatan kenapa dari kemarin dia tidak menerima tuntutan rakyat yang luar biasa yang dasar itu untuk tiga periode ya sebenarnya kan bisa Pak Jokowi itu menerima tuntutan rakyat itu tiga periode dia menjabat sebagai presiden tiga periode ya tetapi kan itu tidak dilakukan oleh Pak Jokowi kalau dia haus kekuasaan haus jabatan berambisi untuk tetap duduk di kursi presiden seharusnya dia bisa melakukan hal itu menyalahi undang-undang menyalahi konstitusi sekalipun itu menyalahi konstitusi ya tetapi kalau memang rakyat itu mendukung dia untuk tiga periode tuntutan yang luar biasa dari rakyat untuk dia tetap menjabat sebagai presiden tiga periode kenapa tidak dilakukannya ya tetapi kan itu tidak dilakukan oleh Pak Jokowi karena Pak Jokowi menyadari sebetulnya tentang konstitusi itu sendiri atau undang-undang itu sendiri yang tidak memperbolehkan jabatan tiga periode tetapi kan itu tidak lakukannya nah jadi saya bingung gitu dari segimana kita mengatakan bahwa dia itu haus kekuasaan kalau misalkan kita mengatakan bahwa Pak Jokowi itu haus kekuasaan karena memang anak-anaknya ya cucu menantunya juga itu dimasukkan ke dalam pemerintahan sebagai gubernur ataupun wali kota kan itu tidak terbukti juga bahwa ada persekongkolan antara Pak Jokowi dengan anak-anaknya untuk dia untuk anak-anak itu bisa duduk di kursi gubernur ataupun wali kota kan tidak terbukti di persidangan kemarin jadi sebenarnya hal-hal seperti ini itu hanya omong kosong belaka dari orang-orang dari segelintir orang dari rakyat yang berpikiran sempit ya berpikiran picik berpikiran dangkal ya hanya untuk memprovokasi hanya untuk menciptakan keributan hanya untuk menebarkan gosip hanya untuk menebarkan kebencian kepada Pak Jokowi supaya rakyat itu bisa digiring untuk bisa membenci Pak Jokowi dan tidak menyukai Pak Pak Jokowi padahal sebenarnya rakyat itu sudah cerdas sudah bisa memilih apa yang baik apa yang benar menurut pemikiran rakyat itu sendiri jadi sebenarnya ini adalah hal yang sangat bodoh yang sebenarnya itu tidak perlu diungkapkan di publik tapi ya kita tahu sendiri rakyat kita masih banyak yang belum cerdas juga masih banyak yang belum pintar ya tapi bagaimana menurut kalian menurut kalian teman-teman terkait hal ini apakah kalian setuju dengan apa yang dikatakan oleh orang ini atau kalian setuju dengan apa yang saya katakan tulis di kolom komentar Oke enggak capek-capek kau demo tunaku ya capek-capek kau demo marahin dari awal demo alor gue marahin demo buruh pun kau ikut Hai kerja kau tak ada satu tak ada lain demo bidang juga itu bih terus engkau salah memang dia dokter pemimpin yang rakus Hai pemimpin yang rakus-rakusnya dimana coba kalau rakus itu Pak Jokowi itu mau minta presiden sumur hidup itu pun kalau sana Pak Presiden Pak Jokowi mau jadi presiden-presiden sumur hidup banyak juga rakyat Indonesia yang setuju Hai kalaupun misalnya Pak Presiden Pak Jokowi kamu bilang rakus ya rakus kekuasaan kalau seandainya rakyat Indonesia tidak mau memilih anaknya nggak akan jadi juga anaknya dan kalau seandainya Allah tidak mentakdirkan anaknya menjadi wakil presiden tak jadi juga dia jadi rakusnya dari mana katanya sekolah sekolah hukum kan sekolah hukum kan engkau sekolah hukum mau ngalahkan hotman Paris tapi otaknya kosong kayak gini mau jadi pemimpin besok kerjanya sih menyalahkan orang aja berbenah diri kau enggak belajar kau sekolah kau bebeknya apa enggak kasih kau nengok emak kau di kampung nengok kau tuh asyik demo aja sedih lah seorang tua kau apa sih yang kau dapat coba apa yang kau dapat kau demo teriak-teriak kurat sarap kau kurat leher kau ombek kau keluar apa yang kau dapat dia nyari suku nyari istri yang dari jawab kebencian harusnya kau tuh coba berubah mindset kau itu coba pindah haluan kau berteman dengan orang-orang yang pemikirannya baik pasti kau jadi baik enak ya berubah lah kau enggak suka ikut-ikutan itu makin lama makin rusak kau kasihan masa depan kau enggak ada nanti siapa mau milih kalau kau mencalonkan jadi apapun ya kota dewan kah balikota kah gubernur kah presiden kalau gitu rekam jejaknya udah terekam mana mungkin orang milih kau nanti jadi kau rubahlah rubah jadi besok kalau kau mau jadi pemimpin di negeri ini kau udah berubah ah orang ada kemungkinan mau milihnya kalau kayak gini siapa mau milih dibuka rekam jejak kayak gini ya nongol tepari demo masih nak menggulingkan Pak Jokowi masih nak melengsarkan Pak Jokowi oktober udah selesai masa jabatan Pak Jokowi kenapa baru sekarang mau dilengsarkan ya hampir 10 tahun kemana aja kau tidur lagi-lagi kau bercampur sama orang baik-baik denger ya nak ini nasihat dari mama nih ya pilihlah teman yang baik kalau kau kurang baik kalau kau berteman yang baik sama yang baik kau akan menjadi baik tapi kalau kau berteman dengan orang yang tak betul kau betul sekalipun kau jadi tak betul percayalah jadi pandai-pandai lah mencari teman udah gitu kan mulut oh tuh kau bergunakan dengan kata-kata yang baik anak muda harusnya punya pemikiran wawasan yang luas bukan cuma mengkritik pemerintah bukan cuma mau menjatuhkan presiden harusnya berpikir gimana nih Indonesia mau dibuat maju ke depan usia kalian inilah jaman dah canggih nak mana ada lagi sekarang orang-orang anak-anak coba kau cek dulu all over the world ada gak anak-anak demo menjatuhkan pemimpin gak ada orang tuh sibuk memperbaiki diri supaya bisa jadi pemimpin yang baik ke depannya jaman dah canggih nakku tak payah lagi kau pergi London mau ini mau nengok London kau kan kota London itu kau tak payah pergi London kau duduk aja rumah kau buka tuh internet all over the world kau udah bisa ini hah percuma dikasih tahu ku saya selalu berpesan sama anak-anak muda sekarang ya bersihkan nih hatimu bersihkan jadi pemikiranmu bersih juga ini kau gak tau guping gue setiap kali menengok kau ini becakap anak muda kok kok kerjanya kok cuman mau lengsirkan Pak Jokowi lengsirkan Pak Jokowi aduh anakku sekolah kau balik ya ini bikin malu mak kau kau sekolah kau balik sekolah kau baik-baik berbisa kau kalahkan Hotman Paris sekolah kau baik-baik ya tapi yang paling penting belajar dulu kau budi bahasa etika sama orang tua ini kau ayo korlap nih korlap hmm korlap kau untuk keburukan korlap untuk kebaikan lah wajak tuh anak-anak muda kumpul-kumpul ya woi kayak mana ceritanya nih kita majukan Indonesia ini dengan cara apa pertama dengan cara kau ubah etika kau sopan santun kau dulu belajar yang tinggi-tinggi belajar lah semanang kau mampu baru mantap itu baru anak muda namanya hmm kalau anakku menjemput gini hmm sibuk demo-demo satu hari satu malam ku tatar kan bulat-bulat buka ya yang kopi lho aduh lah ngomong kopi gitu lho anak bareng-bareng gimana gitu wapak saya kan hmm